Pulemik larangan memakai hijab bagi anggota Paski Braka Putri masih bergulir. Orang tua Zawata Mahfura Zuhri, anggota Paski Braka asal Aceh, mengungkapkan kekecewaan atas keputusan BPIP saat pengukuhan. Keputusan BPIP yang mengharuskan putrinya melepas hijab dinilai merugikan hak individu dan kebebasan beragama. Seharusnya BPIP menjunjung tinggi keberagaman sesuai semboyan Bineka Tunggal Ika. Zuhri dan Safrina, orang tua Zawata Mahfura Zuhri mengaku sangat sedih ketika menyaksikan putrinya tidak mengenakan hijab saat acara pengukuhan. Warga Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi menerangkan putrinya merupakan sosok yang tahan agama dan tidak pernah membuka aurat. Menurut orang tua, Zawata sejak kecil memakai hijab dan seorang Hafiz Al-Quran. Namun keputusan membuka hijab bukan keinginan anaknya, melainkan dipaksa oleh panitia. Secara pribadi, kami seberluarga merasa sangat kecewa dan sangat bersedih terhadap keadaan anak kami yang di waktu pengukuhan pasir bahkan nasional di IKN, yang kami lihat tanpa memakai hijab sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan terutama kami dari keluarga yang tahan peragama. Anak kami didik dengan baik seorang agama, tapi tiba-tiba kami lihat di video bahwa anak kami sudah merupakan hijab. Secara pribadi dan secara keluarga dan kemudian dalam lingkungan kehidupan kami di desa, tempat kami tinggal itu sangat menyedihkan dan sangat menjadi satu buban. Meski putrinya sudah diperkenankan mengenakan hijab kembali, namun mereka masih terpukul karena terlanjur dibuka. Zuhri mengaku sempat berkomunikasi terakhir dengan Zawata pekan lalu, namun tidak ada membahas soal buka hijab. Meski demikian, kini pihak keluarga merasa lega karena setelah dibolehkan memakai hijab saat upacara pada 17 Agustus. Ia terus mendoakan anaknya agar sukses dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Bidi.